Si pedang tumpul jelit 1. Bab 1 Kang Lem untuk para pelancong. Semua orang mengatakan kalau Kang Lem sangat indah, sebutan para pelancong ini cocok untuk orang Kang Lem, airnya biru seperti langit, dari perahu kita bisa mendengar suara air hujan yang turun membasai bumi. Usiamu belum tua jangan dulu pulang ke desa sebab akan membuat kita menjadi sedih. Usia belum tua. Nyanyian ini sudah selesai tapi 2 kalimat terakhir diulangi 2 kali, yang menyanyikan lagu ini adalah seorang penyanyi wanita yang terkenal yang bernama Hun Ki Hoa, terlihat mulutnya terbuka, tapi 2 kalimat terakhir tidak sanggup dinyanyikan lagi. Wajahnya pucat karena terkejut. Semua terjadi karena ada seorang pemuda yang duduk di sebelahnya sudah menodongkan pedang ketenggorokannya. Sekarang Sa Gue E, bulan 3, pada bulan-bulan seperti ini selalu turun hujan, apalagi sekarang sore hari, siapapun jadi merasa semakin masgul. Bu Hang Ki adalah sebuah rumah makan terkenal yang letaknya di Suhai, pengurus perusahaan perjalanan Suhai yang bernama So Tian Xia baru menerima sebuah transaksi sebesar 400 ribu tail perak. Transaksi ini berasal dari seorang pedagang garam yang sudah lama sukses. Karena sudah tua dia telah menjual semua usahanya. Harta yang senilai 400 ribu tail perak ini sangat banyak. Jarak dari Kim Leng Kesucuhan Yang Ribuan Li, membawa uang dengan jumlah begini banyak membuat pengusaha garam itu khawatir kalau hartanya akan dirampok di tengah jalan. Maka dia menyewa tenaga perusahaan perjalanan Suhai untuk melindungi serta mengantarkan dia pulang ke kampung halamannya. Perusahaan perjalanan Suhai sangat terkenal. Ketua perusahaan perjalanan yang bernama Kieti Yang Ling berilmu tinggi, empat anak buahnya adalah orang-orang terkenal dijuluki Kim Leng Su Seng, empat ahli dari Kim Leng. So Tian Xia adalah Kiam Seng, ahli pedang, salah seorang Kim Leng Su Seng, yang lainnya Tu Seng, ahli golok, bernama Butta Kuang. Kie Seng, ahli golok yang bergerigi, bernama Lim Piao Leng, Pian Seng, ahli cambuk, Oh Yan Cao, mereka berempat mempunyai keahlian masing-masing, dan mereka adalah orang yang terkuat di bidang mereka. Maka saat mereka diundang Kieti Yang Ling untuk membantunya, ketiga orang ahli ini bersedia membantu, So Tian Xia mempunyai ilmu paling tinggi, ilmu silatnya hanya sedikit di bawah Kieti Yang Ling. Memang transaksi kali ini harus dipegang langsung oleh Kieti Yang Ling, pedagang garam itu memberikan 20% dari jumlah uang yang dibawanya sebagai upah melindungi di sepanjang perjalanan. Berarti Suhae bisa mendapatkan 80 ribu tel perak, nilai sebesar itu sama dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan perjalanan Suhae selama setengah tahun. Tapi karena beberapa hari lagi adalah ulang tahun Kieti Yang Ling yang ke-60, teman-teman dunia persilatannya ingin memakai kesempatan ini untuk berkumpul. Kalau berkumpul tentu saja harus ada orang yang melayani, maka dengan terpaksa dia menyuruh So Tian Xia menggantikan dia menjalankan tugas ini. Karena besok pagainya mereka akan berangkat, maka sebelumnya So Tian Xia menjamu pedagang garam itu dan memanggil penyanyi wanita terkenal untuk menghibur mereka, tapi saat mereka sedang bersenang-senang tiba-tiba ada orang yang datang mengacau, hingga orang-orang menjadi marah. Alis So Tian Xia juga berkerut, dia melihat yang melakukan kekacauan adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun lebih, walaupun memegang pedang tapi sepertinya dia bukan orang persilatan, apalagi pedangnya tidak tajam. Setelah diteliti lagi ternyata dia adalah seorang pelajar yang sama sekali tidak menunjukkan pengalaman hidup, karena So Tian Xia adalah seorang pesilat terkenal, dia berusaha menahan diri, dia hanya tertawa lalu bertanya, apa maksud Heng Te melakukan hal ini? Pemuda itu menarik pedangnya dan dengan serius menjawab, tidak ada apa-apa, aku hanya tidak suka kata-kata terakhir tadi, itu saja. Pedagang garam yang bernama Tio Yantu menjadi marah karena merasa terganggu sebab dia sedang menikmati keindahan lagu, apalagi setelah mendengar jawaban pemuda itu, membuat dia tambah tidak suka, dengan suara berat dia berkata, Chuan masih muda, kelihatan seperti seorang pelajar, mengapa begitu tidak tahu aturan? Kami minum arak sambil mendengarkan nyanyian, apa hubungannya denganmu? Kalau kau tidak suka, menjauhlah sedikit. Di sini adalah rumah makan, semua orang boleh datang dan pergi sesukanya, apa alasanmu menyuruhku pergi? Tio Yantu adalah bekas seorang pejabat, biasanya tidak ada orang yang berani melawannya, maka dia berteriak, kau sudah tahu semua orang boleh datang, mengapa kau malah melarangnya bernyanyi? Nonahun, teruskan nyanyianmu tadi dan nyanyikan dua kalimat terakhir itu. Tapi kata-katanya belum selesai, lehernya terasa dingin, ternyata pedang tumpul itu sudah berada di lehernya. Tio Yantu memang sudah terbiasa membentak orang tapi apa yang dia alami sekarang benar-benar membuatnya terkejut. Rasa terkejut ini membuat tubuhnya yang penuh dengan daging terus bergoyang-goyang dia tidak sanggup bicara lagi. So Tiansya melihat pemuda itu mengancam Tio Yantu dengan pedang, dia segera berdiri dan berusaha merebut pedang itu. Tapi gerakan pemuda itu lebih cepat dibandingkan dia, begitu pergelangan tangannya diputar, dia sudah menghindar, So Tiansya dijuluki Kiam Seng tentu saja ilmu pedangnya sangat tinggi. Walaupun dengan tangan kosong, jurus-jurusnya tetap lihai. Dalam pikirannya pedang pemuda itu pasti bisa direbutnya, siapa sangka ternyata pemuda itu bisa menghindar, dia terkejut dan merasa tidak boleh memandang sebelah metu kepada pemuda itu. Saat dia melihat pedang lawannya rasa terkejutnya bertambah lagi, sebab di atas pedang itu sudah menempel segumpal rambut berwarna putih. Rambut putih itu adalah rambut dari janggut milik Tio Yantu. Dengan pedang tajam memotong rambut atau janggut rasanya tidak aneh, pedang yang dipegang pemuda itu belum diasah, pedangnya masih tumpul tapi begitu dia menggerakkan pedang ternyata bisa memotong janggut orang, dari sini dapat diketahui kalau tenaga dalam orang ini tidak lemah, boleh dikatakan pedang tumpul menjadi pedang hidup. Tio Yantu masih tidak sadar kalau janggutnya sudah tertebas, dia masih mengira begitu Soe Tian Xia beraksi, maka pemuda itu akan segera melepaskan pedang dari lehernya, dia masih mengira Soe Tian Xia bisa mengatasi. Pemuda itu, maka dia berteriak, pengurus Soe, cepat tangkap bocah ini. Pemuda itu tertawa dingin, Tio Taya, kau sudah mundur dari posisi sebagai pejabat, kau tidak punya hak lagi sembarangan menangkap orang. Tio Yantu masih tidak mengerti, dia tetap marah dan berteriak, pengurus Soe, cepat tangkap dia. Semua pejabat di sini adalah temanku, setelah kau menangkapnya, aku akan membuat surat pengantar supaya dia dipenjara selama 8-10 tahun. Sikap pemuda itu masih dingin, pengurus Soe, perusahaan perjalanan Anda sangat terkenal di dunia persilatan dan ketua perusahaan perjalanan Soe Hai adalah seorang pendekar, kalian Kim Bleng Suseng juga sama terkenalnya, maka aku masih menghormati kalian, tapi kalau Tuan lupa pada kebenaran dan ingin menjadi tameng pejabat korup ini, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi kepada kalian. Tio Yantu sangat terkenal dengan perbuatan korupnya, kali ini dia pensiun dan ingin pulang kampung, karena laporan seseorang kepada atasannya, untung dia pintar dalam pergaulan, dengan segala kera dia masih bisa mempertahankan kepalanya. Setelah Soe Tian Xia mendengar kata-kata pemuda ini wajahnya menjadi merah, dia tetap menahan emosinya, kami hanya orang-orang yang membuka usaha, kalau ada orang yang ingin bertransaksi dengan kami tentu kami akan menerimanya, masalah lainnya kami tidak mau turut campur. Pemuda itu tertawa, katanya, kecuali membuka perusahaan perjalanan, melindungi barang yang dibawa. Apakah pengurus Soe akan menjadi tukang pukul atau menangkap orang dengan sembarangan? Soe Tian Xia tidak bisa membantah, dia hanya berkata, hari ini aku menjamu tamu-tamuku, wajar kalau aku melindungi tamuku, kalau tuan bersikap demikian, sepertinya kau mencari masalah dengan kami. Kata pemuda itu, bagaimana menurut pengurus Soe sendiri? Soe Tian Xia adalah orang yang berpengalaman, dengan nada mengajak bertarung dia segera mempunyai jawaban yang tepat, dia tersenyum dan berkata, Chuan Tau sendiri, di tempat terbuka seperti ini kau sembarangan mengeluarkan pedang dan mengancam orang, kau sendiri seharusnya tahu apa yang harus kau lakukan sekarang. Pemuda itu dengan sangat enak menjawab, pengurus Soe bisa melihat dengan jelas kalau pedangku ini belum diasah, dan ujung pedang pun masih tumpul, dengan pedang seperti ini apakah aku bisa melukai orang dan bisa membuat orang merasa terancam? Tapi gerakan Chuan tadi termasuk mengancam, aku adalah orang persilatan, aku tidak mau membuat masalah, asalkan kau meletakkan senjata dan meminta maaf, itu sudah cukup. Tanda petik. Tio Yantu segera berteriak, kau tidak boleh melepaskan dia begitu saja. Dengan care apapun kau harus menangkapnya, pengurus Soe. Soe Tiansya mulai marah dia menjawab dengan dingin, Tio Taya, kami hanya bertanggung jawab mengantarkan barang sampai ke tempat tujuan, tapi kami tidak berkewajiban demi tamu harus berkelahi atau menangkap orang. Tio Yantu benar-benar tidak menyangka Soe Tiansya akan menjawab demikian, dia terpaku kemudian baru berteriak, tapi aku sudah membayar banyak kepada kalian, ongkos-ongkos itu termasuk melindungiku dan juga hartaku. Betul, kalau barang yang kami bawa hilang, kami akan bertanggung jawab mengganti semua kerugian, sedangkan terhadap keamanan dan keselamatan Taya, kami juga wajib melindunginya tapi tidak menggantinya karena nyawa orang sangat berharga. Tapi Taya jangan khawatir, kecuali kalau kami mati semua, kalau tidak kami tidak akan membiarkan Anda terluka, tanggung jawab kami hanya sampai di sana, dan dalam kontrak kita bukankah sudah tertulis dengan jelas? Kontrak baru saja selesai dibuat, barang yang kami bawa belum berangkat, apakah Taya merasa kami tidak bertanggung jawab? Anda boleh menarik kembali kontrak itu dan mencari perusahaan perjalanan yang lain. Tio Yantu segera terdiam, dulu dia pernah mengirim hartanya pulang kampung, tapi selalu saja dirampok, tapi setelah mengenal perusahaan perjalanan Suhai, beberapa kali dia mengirim hartanya dan dengan aman sampai di tempat tujuan, maka selain perusahaan perjalanan Suhai tidak ada perusahaan perjalanan lain yang pekerjaannya rapi, terpaksa dia menutup mulut dan menekan kemarahannya. Pemuda itu melihat Soe Tian Xia mengambil sikap tegas, dia seperti merasa puas, dia menarik kembali pedangnya dan berkata, pengurus Soe, Anda benar-benar seorang pendekar, aku anggap hal ini sudah selesai. Dia akan meninggalkan tempat itu, tapi Soe Tian Xia sudah berkata, Heng Te tunggu, kau belum membereskan masalah denganku. Sambil menoleh pemuda itu bertanya, masalah apa tinggalkan senjatamu dan minta maaf. Minta maaf kepada pejabat korup ini? Tidak. Karena perbuatanmu tertuju kepada perusahaan perjalanan kami, kalau kau tidak mau minta maaf, bagaimana kami akan menjalankan usaha perjalanan ini? Kalau aku tidak mau mengakui kesalahan terpaksa aku akan menghukummu. Baiklah, memang Kim Bleng Suseng sangat terkenal, aku ingin tahu sampai di mana kehebatan kalian? Hanya saja. Tempat ini tidak cocok. Betul, tempat dan waktunya boleh ditentukan olehmu sekarang aku masih ada keperluan, aku tidak bisa lama. Lama berada di sini, bagaimana kalau tepat pada saat ketua perusahaan Anda berulang tahun yang ke-60, aku akan datang untuk memberi selamat? Sekalian membereskan masalah kita. Rasanya saat itu tidak tepat, sebab besok aku akan berangkat mengantarkan barang-barang Tuontio. Tanda petik. Pemuda itu tersenyum dan berkata, lebih baik Tuong Soe tunggu sampai 1-2 hari, karena masalah kita belum selesai, barang yang kau bawa juga tidak akan aman. Apakah Heng Teh ini sudah lama mengincarku? Pemuda itu menggelengkan kepala, tidak. Aku memang sudah lama tidak suka dengan pejabat korup ini, tapi aku tidak punya masalah dengan perusahaan perjalanan Anda, hanya khawatir bila Tuong Soe mengantarkan barang dan terjadi. Sesuatu, kecurigaan akan diarahkan kepadaku, dan aku akan jadi kambing hitamnya. Mendengar kata-katanya, sepertinya masih ada maksud lain, Soe Tian Xia benar-benar marah, tapi dia berusaha menguasai diri, dengan nada datar dia berkata, baiklah, kita akan bertemu esok lusa, apakah Heng Teh bisa menyebutkan si dan nama perguruan, serta tempat lahir. Tanda petik. Pemuda itu berpikir sebentar dan berkata, boleh saja, aku si, Marga, Lim, namaku Hut Kiam, tentang dari mana perguruanku, maaf aku tidak bisa memberitahu, karena aku memang tidak masuk perguruan manapun, tentang tempat lahirku Anda lebih-lebih tidak perlu tahu. Kemudian dia mengeluarkan sepotong uang berwarna perak, pelan-pelan dia meletakannya di atas meja, kemudian mengeluarkan satu cil emas, dia meletakkannya di depan Hun Ki Hoa, nona Hun, maaf tadi membuatmu terkejut, ini ada sedikit hadiah sebagai permintaan maaf dariku, tapi lain kali kalau menyanyikan lagu Kang Lem Hao, lebih baik dua kalimat terakhir dihilangkan saja karena tidak enak didengar. Diiringi pandangan banyak orang dia turun dari loteng, begitu sosoknya menghilang, Tio Yanchu dengan marah berkata, pengurus So, mengapa kau membiarkan dia pergi? So Tian Xia tertawa kecut, bagaimana tidak melepaskan dia, kalau bisa menahannya sudah dari tadi kulakukan. Apakah dia begitu lihai? bertanya Tio Yanchu. Nama Lai Mhut Kiam belum pernah kedengar di dunia persilatan, tapi ilmu silatnya sangat tinggi, untung Tuan hanya. Kehilangan segumpal janggut dan nyawa Anda tidak melayang, itu sudah beruntung. Dengan cepat Tio Yanchu mengelus janggutnya, dia baru sadar kalau janggutnya yang berbentuk seperti janggut kambing hanya tersisa satu inci lagi, dia terkejut dan dengan sedih berkata, pengurus So, mengapa tidak dari tadi kau memberitahuku, janggut ini sudah ku pelihara selama puluhan tahun? Menurut buku Ramal, janggut ini bisa memberikan istri dan anak yang baik, bisa membuat makmur, semua mengandalkan Hang Sui dari janggut ini, sekarang janggutku hilang. Tanda petik. Kata So Tian Xia, Seperti apa wibawa Tuan, aku tidak tahu, tapi kelihatannya pemuda itu sangat tidak menyukai Tuan, kalau aku memberitahu kalau janggut Tuan sudah hilang pasti Tuan akan marah, kalau kata-kata Tuan tidak berkenan di hatinya akan membunuh Tuan, dan aku tidak bisa menggantinya Wat Tuan. Apakah ilmu silatnya lebih tinggi dari pengurus So? Sulit dikatakan karena kami belum pernah bertarung, tapi melihat peristiwa tadi dengan sebilah pedang tumpul dia bisa menebas janggut Tuan, berarti ilmu silatnya tidak berada di bawahku, aku tidak menyangka akan bentrok dengan orang ini, sedangkan senjata yang biasa ku pakai masih berada di kantor perusahaan perjalanan, aku bukan lawannya kalau melawan dengan tangan kosong. Tanda petik. Tio Yantu tampak terpaku, setelah itu dia baru bertanya lagi, sepertinya perjalanan kita akan tertunda, tapi keluargaku sudah bersiap-siap. Tanda petik. Terpaksa perjalanan ini harus ditunda, sebab mendengar perkataannya, selama perjalanan nanti sepertinya sudah ada. Yang mengincar barang yang Tuan bawa, aku tidak sanggup melawan kalau hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, aku harus mencari orang untuk membantuku, berarti harus menunggu sampai selesai pesta ulang tahun ketua kami baru bisa mencari tenaga bantuan. Tanda petik. Kalau begitu, berarti harus menunggu selama beberapa hari lagi? Benar, kontrak telah dibuat, kantor kami harus bertanggung jawab atas keamanan harta benda Tuan, kalau Tuan Tio ingin membatalkan kontrak, kantor kami akan menyambutnya dengan baik, memang kami menerima ongkos perjalanan dengan harga tinggi, tapi tanggung jawab kami terhadap perjalanan ini juga sangat berat. Tanda petik. Dengan serius Soetian siap berpesan, aku harap selama perjalanan nanti, Cuan harus lebih bisa menahan diri, karena perjalanan kita kali ini kesucuhan sangat jauh, sepanjang perjalanan nanti kita akan bertemu berbagai macam orang, kalau kita membuat mereka tersinggung, akan timbul masalah besar, bagi kami sebagai pengawal perusahaan perjalanan paling-paling hanya gugur karena tugas, tapi bagi Tuan sepertinya tidak pantas. Dengan terpaksa Tio Yantu terus mengangguk, dia tidak jadi minum arak dan buru-buru ingin pulang. Sewaktu pelayan datang untuk menagih pembayaran, mereka baru tahu kalau uang perak dan uang emas yang ditinggalkan Limhut Kiam tadi menancap ke dalam meja. Soetian siap harus mencongkelnya baru bisa mengeluarkan uang itu, hal ini membuat Tio Yantu semakin takut, sebab Limhut Kiam tadi hanya meletakkan uang itu dengan pelan sampai suara pun tidak terdengar, ternyata uang itu menancap dengan dalam, dapat dibayangkan kemampuan ilmu silatnya seperti apa. Bulan 3 tanggal 28 cuaca masih turun hujan, demi merayakan ulang tahun ketua yang ke-60, mereka pun mulai sibuk, teman-teman dari jauh dalam waktu 1-2 hari ini akan segera tiba, tapi pada malam bulan 3 tanggal 27, orang yang minum arak merasa semua ini tidak menyenangkan. Bulan 3 tanggal 28 pagi, di kantor perusahaan perjalanan mulai dibuat panggung, semua orang sedang menyibukkan diri, tapi wajah mereka terlihat tegang, senjata terselip di pinggang mereka, sepertinya mereka sudah siap kalau ada musuh yang datang menyerang, orang lain yang melihatnya merasa aneh. Semua mengira karena malam kemarin So Tian Xia dan pemuda itu sudah berjanji akan bertarung pada hari ini, tapi sebenarnya Kieti Yang Lim mempunyai kekhawatiran lain, itu karena teman lamanya. Pendekar Hun Lem yang bernama Inti Yong Ha tiba-tiba datang dan membawa kabar yang membuat orang bergetar. Dulu ketika Jit Isin Leong Kieti Yang Lim berkelana di dunia persilatan, dia sangat terkenal dengan sebilah pedang dia menjelajahi utara dan selatan, dia juga berhasil membunuh iblis terkenal di Hun Lem, Lotoa dari Lan Tiang Sem Set, Ang Bin Satsin, El Maut berwajah merah, Ye U Tatong, Melukai Hek Bin Satsin, El Maut berwajah hitam, Ye U Jitong, dan Lan Bin Satsin, El Maut berwajah biru, Ye U Sem Tong, mereka masing-masing buntung sebelah tangannya, itu terjadi 20 tahun yang lalu, setelah itu Lan Tiang Sem Set menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Tapi sewaktu Inti Yong Ha datang untuk memberi ucapan selamat tulang tahun kepada teman baiknya, di tengah perjalanan dan melihat jejak mereka, jumlah mereka enam orang, kecuali Siang Set yang sudah buntung sebelah tangannya. Masih ada lagi dua laki-laki muda dan dua gadis muda, keempat orang muda ini pura-pura membuat sebuah pertunjukan dan berkelana di dunia persilatan, dan kebetulan mereka satu perahu dengan Inti Yong Ha dalam perjalanan ke arah timur. Kalau Inti Yong Ha melakukan perjalanan selalu berpakaian rapi, hingga tidak membuat mereka yang satu perahu dengannya merasa curiga, di perahu mereka juga memainkan pertunjukan untuk mencari uang, mereka melakukan demontrasi dengan melemparkan jarum pada benda yang sedang terbang, yang memperagakannya adalah dua gadis muda, mereka membawa sebuah sangkar burung, kemudian burung dilepaskan sepasang demi sepasang, mereka mengarah burung itu dengan jarum bajanya. Terakhir mereka melepaskan semua burung dari sangkarnya, dan salah satu dari perempuan muda itu melayangkan tangannya, semua burung yang terbang itu terkena senjata rahasianya hingga jatuh ke sungai, mereka mengambil burung yang jatuh ke sungai dan diperlihatkan kepada para penonton, burung-burung itu ada yang terkena di matanya, masuk dari metu kiri keluar dari metu kanan. Dua orang laki-laki mudanya tidak memberikan pertunjukan, begitu juga dengan lantiang siang set tapi mereka memegang sebuah senjata, warna senjata itu biru kehijauan, melihat senjata itu orang pasti langsung tahu kalau senjata mereka beracun. Kelompok ini tiba dibuau dan mereka segera turun, tidak perlu diragukan lagi mereka datang ke Kim Leng tentu untuk membalas dendam, dulu lantiang siang set mempunyai ilmu yang hebat. Sekarang 20 tahun telah berlalu, mereka pasti sudah mempunyai persiapan yang cukup, hal inilah yang membuat Kieti yang Lim khawatir. Mengenai Lim hut kiam itu hanyalah masalah kecil, untungnya dia malah menghalangi kepergian Soutian Xia, membuat perjalanan mereka diundur. Kalau tidak Soutian Xia yang membawa barang milik Tio Yancu akan bertemu mereka melalui jalan air, di Kim Leng pasti sudah ada yang merencanakan merampok barang yang dibawa oleh Soutian Xia. Siang hari, bos-bos yang tinggal di kota Kim Leng datang untuk memberikan ucapan selamat. Karena Kieti yang Lim mempunyai masalah yang gawat, dia tidak terlalu bersemangat melayani para tamu yang datang ke rumahnya. Dia hanya mempersilahkan tamunya masuk ke ruangan. Tiba-tiba itu Seng Bu Takuang masuk dengan bersemangat dan memberi kabar, Pak Hai Kiamim Kiam Lo Kiam Pue datang membawa Pisya Sumoy. Dengan senang Kieti yang Lim menyambut ke depan, Kieti yang Lim hanya mempunyai seorang putri bernama Kie Pisya, dia baru berusia 22 tahun dan berguru kepada Pak Hai Kiam Im, Kiam Giyok Beng, sedang Kieti yang Lim adalah murid terakhir Kian Kunit Kiam Xiaopek, Xiaopek dijuluki Reja Pedang. Selama hidupnya dia hanya menerima tiga murid, mereka adalah Pak Hai Kiam Im, Kiam Giyok Beng, Lem Wong Kiam S.O.U.Lok Suhoan, dan Kieti yang Lim. Di antara ketiga orang itu Kieti yang Lim lah yang paling terkenal, tapi kalau dilihat dari ilmu silat, kedua Suhengnya lebih tinggi, hanya saja mereka berdua jarang berkelana di dunia persilatan, maka kehidupan mereka lebih tenang. Setelah Xiaopek meninggal, Lok Suhoan pun menghilang jejaknya, orang hanya tahu namanya saja, Kiam Giyok Beng tinggal di Pak Hai, dia menerima seorang murid, yaitu Kiam Seng So Tiansya, karena Kieti yang Lim sibuk bekerja dia. Tidak mempunyai banyak waktu mengurus putrinya, maka enam tahun yang lalu dia mengantarkan putrinya ke tempat Suhengnya untuk belajar ilmu pedang, hingga sudah enam tahun ayah dan anak ini tidak bertemu. Kali ini dia berulang tahun yang ke-60 TH, karena Kiam Giyok Beng adalah Suhengnya, dia tidak berharap Kiam Giyok Beng bisa datang memberi ucapan selamat kepadanya, tapi tidak disangka Suhengnya tiba-tiba datang mengucapkan selamat. Maka berita ini sungguh mengembirakannya. Tentu saja bukan saja ayah dan anak bisa bertemu, kedatangan Suhengnya juga memberi semangat kepadanya untuk melawan Lan Tiang Siang Set, sebab Kiam Giyok Beng tahu bila ingin maju dalam bidang ilmu silat maka harus rajin berlatih, tapi selama beberapa tahun ini dia sibuk berusaha, ilmu silatnya memang tidak mengalami kemunduran, tapi juga tidak mengalami kemajuan, Lan Tiang Siang Set yang kembali ke dunia persilatan bagaimana kekuatan mereka, tidak ada seorang pun yang tahu. Tiam Giyok Beng sudah lama tinggal di Pak Hai, setiap hari selalu memperdalam ilmu silatnya, dan dia adalah murid pertama dari gurunya, banyak ilmu andalan Kian Kun Kiam yang hanya diwariskan kepadanya. Maka ilmu silatnya lebih tinggi dibandingkan Kieti Yang Lim. Sekarang setelah ada orang yang memiliki ilmu silat lebih tinggi darinya datang membantu, benar-benar membuatnya senang, begitu tiba di depan pintu Soutian Xia memberi hormat kepada gurunya Kieti Yang Lim pun segera berlutut dan berkata, merepotkan Toa Suheng datang di hari ulang tahunku. Tanda petik. Walaupun Kiam Giyok Beng sudah berusia 70 tahun tapi bila dibandingkan Kieti Yang Lim dia terlihat lebih muda, dia tertawa. Dan berkata, Loh Sem, ayo cepat bangun. Kita bersaudara, mengapa harus melakukan adat seperti itu? Dia memapah Kieti Yang Lim bangun, kemudian Kie Pisia memberi hormat kepada ayahnya, Tiam Giyok Beng tertawa dan mengomel, Loh Sem, kau menitipkan anak gadismu kepadaku, aku benar-benar kelelahan, beberapa kali rumahku hampir dibongkarnya, aku benar-benar tidak tahan, maka pada kesempatan memberi ucapan selamat tulang tahun kepadamu, aku kembalikan dia kepadamu, kalau tidak aku sungguh tidak punya waktu bisa istirahat. Kieti Yang Lim melihat putrinya, dia sudah tumbuh dewasa, hal ini membuatnya senang, dia pun bergurau, Pisya, apakah di tempat supek kau telah berbuat nakal? Tidak, hanya saja Toa Supek selalu menyimpan rahasianya, dia menciptakan ilmu pedang tapi tidak mengajarkannya kepadaku, terpaksa aku terus mengikutinya, rumah-rumah itu paman sendiri yang menepisnya dengan pedang hingga rusak saat berlatih ilmu pedang, kata Pisya. Tiam Giyok Beng tertawa, kau bukan berlatih ilmu silat yang betul, malah seperti mencari masalah denganku, pedangmu membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanda Petik Kalau bukan dengan Keru seperti itu apakah supek akan mengeluarkan jurus-jurus andalan supek? Ayah, Toa Supek Licik, Tai Lokiam Hoat yang berjumlah 18 jurus, paman hanya mengajarkan 9 jurus padaku, setengahnya lagi paman tidak mau mengajarkannya kepadaku, terakhir sewaktu latihan semua jurus yang kumilikiku keluarkan semua, demi menghindari seranganku paman mengeluarkan 6 jurus lagi, jurus-jurus itu benar-benar lihai, baru saja 1 jurus dikeluarkan, genting rumah jadi terbang semua berikut dengan kayu-kayunya, sedangkan 3 jurus lagi, paman selalu menolaknya mengajarkan kepadaku, walaupun aku memohon dengan care apapun. Ayah, kali ini kau harus membantuku agar supek mengajarkan 3 jurus yang tersisa. Kieti Yang Lim sedikit heran dan berkata, Tai Lokiam Hoat adalah ilmu pedang milik guru yang dirahasiakan dan tidak diajarkan kepada siapapun, katanya hanya ada 12 jurus, apakah Suheng menambahkan 6 jurus lagi? Kepandayan guru sangat tinggi, aku hanya mendapatkan sedikit ilmunya, setelah sekuat tenaga berusaha, aku hanya bisa menambahkan 4 jurus, sedangkan 2 lagi bisa diciptakan tapi tidak bisa menyambung dengan 16 jurus di depannya, setelah diperagakan aku sendiri pun tidak sanggup mengendalikannya, kalau tidak masa aku tidak mengajarkannya kepada Pisya. Dengan cemberut Pisya berkata, Paman bohong, sewaktu aku melihat Paman berlatih, 18 jurus itu sangat bagus diperagarakan, mengapa Paman bilang tidak sanggup mengendalikannya? Dengan serius ciam Giok Beng berkata, Benar, sewaktu aku berlatih kelihatannya bisa menyambung, tapi saat menghadapi musuh tidak semudah itu. Dengan pengalamanku selama puluhan tahun, aku hanya bisa mencapai tahap itu, bagaimana aku bisa mengajarkan kepadamu kalau situasinya seperti itu, salah-salah mungkin kau bisa terluka sendiri. Pisya, dari kecil kau sudah berlatih ilmu pedang, seharusnya kau tahu aturan ilmu pedang. Aku sudah bosan mendengarnya, kata Pisya. Kau bosan mendengar tapi kau tidak mengerti. Aku sendiri tidak bisa menguasai diri, mana mungkin aku mengajarkannya kepadamu, kata Ciam Giok Beng. Kie Pisya masih ingin membantah tapi Kie Tiang Lim sudah menyela, Pisya, supek sudah datang ke rumah kita, kau harus mempersilahkan supekmu masuk, itu adalah kewajiban seorang muda. Ciam Giok Beng dengan cepat berkata, Lo Sem, aku sudah mengucapkan selamat kepadamu, nanti kau akan kedatangan banyak tamu, kau tahu aku paling tidak suka bertemu banyak orang, maka lebih baik aku cari tempat sepi, nanti kalau kau ada waktu luang, baru kita mengobrol. Dengan cepat Kie Tiang Lim berkata, Su Heng, kalau hanya datang demi ulang tahunku, aku tidak berani meminta banyak kepada Su Heng untuk tinggal di sini, kali ini keadaan benar-benar tidak sama, Su Heng harus tinggal di sini, karena hari ini akan terjadi sesuatu, mungkin aku harus meminta bantuan Su Heng. Setelah sedikit terpaku Ciam Giok Beng baru berkata, Lo Sem, aku memang jarang berkelana di dunia persilatan, tapi aku sering mendengar kalau usahamu lancar-lancar saja, apakah ada orang yang datang untuk membuat keributan? Melihat di sisinya sudah berkumpul banyak orang, Kie Tiang Lim berkata, Mari kita masuk, kita mengobrol di dalam, memang bukan masalah besar, tapi cukup merepotkan untuk ditangani. Memang Pak Hai Kiamim Ciam Giok Beng jarang berkelana di dunia persilatan, tapi banyak yang tahu kalau dia adalah murid pertama Kiamong, Siawopek, dan dia juga Toa Su Heng Kie Tiang Lim, maka setelah mereka berada di dalam, teman-teman dari dunia persilatan segera berdiri dan memberi hormat. Ciam Giok Beng terus menganggukan kepalanya untuk membalas penghormatan mereka, Kie Tiang Lim tahu kalau Su Hengnya tidak ingin bertemu dengan banyak orang. Maka dia tidak memperkenalkan Su Hengnya kepada siapapun, sampai di ruang makan, dia baru memperkenalkan pendekar Hun Lem, In Tiong Ho kepada Su Hengnya dan berkata, Su Heng, aku tidak punya banyak waktu karena sudah banyak tamu yang datang, aku juga tidak ada waktu menceritakan semua ini, biarin Toa Ko yang pelan-pelan menceritakannya kepadamu. Waktu itu dia juga memerintahkan So Tian Xia untuk menemani suhunya dan melaporkan tentang Lim Hood Kiam, dia akan melayani para tamu yang telah datang. Hari telah siang, sayur-sayur dan arak telah disusun di atas meja makan, teman yang datang pun sangat banyak, hanya Lim Hood Kiam yang telah berjanji akan datang belum muncul, Lan Tiang Siang Set juga tidak terlihat bayangannya, maka Kie Tiang Ling Basya menghampiri meja Ciam Giyok Beng, setelah duduk dia baru berkata, Su Heng, apakah kau sudah jelas duduk persoalannya? Ciam Giyok Beng mengangguk, dengan serius dia berkata, mengenai Lan Tiang Siang Set yang datang untuk membalas dendam, aku kira kau tidak perlu takut, memang jangan memandang remeh musuh, tapi kita berada dalam posisi yang benar, kalah atau menang tidak jadi masalah, aku malah mengkhawatirkan pemuda Shilin itu. Kie Tiang Lim merasa aneh, mengapa masalah seorang pemuda yang tidak terkenal, Su Heng memandang begitu penting? Hal ini tidak seperti dugaanmu, aku takut pemuda itu datang karena dirimu. Selama aku berkelana di dunia persilatan mungkin banyak musuh, tapi semenjak Su Heng meninggal, aku belum pernah meninggalkan kota Kim Leng, mana mungkin aku membuat dendam dengan orang lain? Mungkin bukan dendam biasa, tapi dendam antara perguruan kita, dulu aku tidak berniat membicarakannya denganmu. Mendengar nama perguruannya disebut, Kie Tiang Lim terpaku, dengan serius Ciam Giyok Beng berkata, apakah kau pernah mendapat kabar tentang loji? Tidak, tidak pernah, semenjak Su Heng meninggal, aku belum pernah mendengar beritanya lagi, apakah Su Heng sudah mendapatkan kabar tentang loji? Lo Sem, kau yang paling akhir masuk perguruan kita, kau hanya lima tahun ikut dengan Su Hau, tapi karena bakatmu yang besar, hampir semua ilmu silat Su Heng bisa kau kuasai, kecuali rumus Tai Lok Yam Hoat, apakah kau tahu apa sebabnya? Aku tahu, suhu sedari muda belajar ilmu pedang, di usia setengah bayar menekuni agama, di masa tuanya baru mengabdikan diri kepada banyak orang, dan beliau bercita-cita akan mengabdi kepada banyak orang dengan ilmu silatnya, karena Tua Su Heng dan Ji Su Heng bukan orang yang tepat. Maka guru menerimaku menjadi muridnya, dengan rasa tanggung jawab ini guru berpesan supaya aku membuka perusahaan perjalanan, semua ini adalah pesan terakhir dari guru. Benar, sebetulnya guru menunjuk loji untuk melaksanakan tugas ini, tapi loji tidak setuju dan hampir bertengkar dengan guru, maka guru menerimamu menjadi muridnya, setelah guru meninggal, loji pernah mencariku, dia ingin memperdalam Tai Lok Yam Hoat, suhu tidak suka loji karena tidak mau menuruti keinginannya, suhu pernah. Melarangnya mempelajari Tai Lok Yam Hoat, karena alasan ini aku jadi menolaknya, memang waktu itu dia tidak sampai bentrok denganku, tapi sikapnya menjadi tidak bersahabat, dia pernah mengatakan akan menciptakan jurus-jurus pedang yang baru untuk mengalahkan ilmu pedang guru yang bernama Tai Lok Yam Hoat. Mengapa Suheng tidak pernah menceritakan masalah ini kepadaku? Loji memang pernah berbuat salah, tapi suhu pun terlalu keras, semenjak suhu meninggal, sebenarnya aku bisa mengambil banyak keputusan tapi aku malah menolaknya, maka aku merasa menyesal. Tanda petik. Perintah suhu seberat gunung, Suheng tidak bersalah, aku tahu sifatmu sangat serius, maka aku tidak memberi tahu hal ini kepadamu supaya setelah bertemu. Dengan loji, kalian tidak akan bentroh, suhu hanya memiliki tiga murid, kalau kita bertiga tidak akur, itu akan membuat suhu sedih. Suhu sudah meninggal 20 tahun yang lalu, aku juga sudah 20 tahun tidak bertemu Ji Suheng, mungkin saja dia. Tanda petik. Selama 20 tahun ini aku ingin sekali bertemu dengannya untuk menjelaskan kesalahpahaman ini, tapi aku tidak pernah bertemu dengannya, aku selalu dengan Caroline menyampaikan kesalahanku, sebenarnya Suhu menyuruhku menerima seorang murid dan menyuruhku memperdalam ilmu pedang tapi tidak terjun ke dunia persilatan. Aku merasa ini terlalu kaku, maka aku menyuruh Tian Xia ke perusahaan perjalanan ini untuk membantumu dan Tai Lokiam Hoat yang tidak boleh dipelajari, kuajarkan kepada Pesia, semua ini caraku untuk menjelaskan semuanya kepada Loji, kalau dia datang mencariku, aku akan mengajarkan Tai Lokiam Hoat semuanya. Kalau hanya karena hal kecil seperti itu, Ji Supek sampai marah, itu benar-benar keterlaluan. Kieti yang ling membentak, anak kecil jangan memberi komentar kepada yang lebih tua. Sebenarnya Loji marah itu pantas, sebab bakatnya melebih aku, Suhu memaksanya berjalan di jalan yang tidak dia inginkan, itu bukan salahnya. Saat Suhu bertengkar dengannya aku mendukung sekaligus kasihan kepadanya, begitu Suhu menyuruhku aku langsung menolaknya, maka hal itu sudah membuatnya memaafkan aku. Apakah Suheng menduga kalau anak muda itu adalah murid dari Ji Suheng? Aku yakin 80% tapi di lain pihak aku berharap bukan, Suheng belum bertemu orangnya, mengapa bisa? Menganggap kalau dia memang murid Ji Suheng? Kakek gurumu di usianya yang setengah abad baru menganut agama Buddha, Capwe Thailos adalah jurus pedang yang diciptakannya sewaktu beliau belajar agama Buddha. Pemuda itu bernama Leimhut Kiam, dari namanya saja bisa dibayangkan, memang mengandung agama Buddha, Lo Ji pernah mengatakan dia akan menciptakan jurus pedang yang berbeda yang pasti dari kata hut itu, hut sama dengan Buddha. Kata Intiong Ho, aku tidak setuju dengan kata-kata Ciam Tai Hiap, karena nama adalah pemberian dari orang tua, kalau pemuda itu silok, apakah kita akan mengira kalau dia adalah keturunan pendekatan, Carlo, si tidak sama hanya menebak dari namanya, aku kira ini tidak mungkin. Tapi aku masih mempunyai satu bukti lagi, pedang pemuda itu sangat tumpul, ini adalah hal yang jarang terjadi, hut kiam kalau dijelaskan secara agama Buddha artinya adalah tidak boleh membunuh, karena itu namanya sangat tepat, mungkin setelah dia menjadi murid Ji Suheng namanya diubah, apalagi pemuda itu seperti sengaja mencari keributan dengan muridku So Tian Xia, dan dia memilih waktu saat Kiai Sute berulang tahun ke-60 untuk bertarung dengan muridku, apakah semua ini hanya kebetulan? Kiai Tiang Lim mengangguk, mendengar penjelasan Suheng, aku merasa semua ini masuk akal, tapi mengapa Suheng berharap bukan dia? Tiam Giok Beng menarik nafas lalu berkata, Lo Ji tidak datang sendiri, tapi menyuruh muridnya, apakah karena dia sudah meninggal? Maka aku berharap pemuda itu tidak ada hubungannya dengan Lo Ji, supaya aku masih mempunyai waktu untuk menjelaskan dan meminta maaf kepada Ji Suheng, kalau tidak seumur hidup aku tidak akan tenang. Tidak ada seorang pun yang bicara, terakhir So Tian Xia berkata, pemuda itu berilmu tinggi, tapi jurus-jurusnya berbeda denganku, mungkin dia bukan orang yang guru perkirakan. Kata Chiam Giok Beng, Jisus Yok Mu adalah orang yang selalu menyatukan teori dan praktek, kalau dia ingin menciptakan ilmu pedang yang berlawanan dengan Tai Lok Yam Hoat, dia bisa membuang semua ilmu yang telah dia pelajari dan mencari ilmu baru, semakin berbeda jurus-jurus pemuda itu berarti semakin besar kemungkinan pemuda, itu muridnya Ji Suheng. Kata Kieti Yang Lin, bila dia adalah murid Ji Suheng, kita tetap satu perguruan, paling-paling dia hanya marah sejenak. To aku tidak perlu khawatir, tapi antara Lanti Yang Siang Set dan aku tersimpan dendam karena aku telah membunuh lotoanya, orang yang datang pasti tidak bermaksud baik, selama beberapa tahun ini aku sering berkelana di dunia persilatan, aku sudah mengabaikan ilmu silat, maka aku tidak begitu yakin bisa menang dari Lanti Yang Siang Set, maka aku ingin Suheng bisa membantuku. Ciam Giok Beng mengangguk, itu sudah pasti, lo sem, karena kau telah membunuh Ye Uta Tong demi membela kebenaran dan keadilan, jangankan kita Suheng dan Sute, teman-teman yang ada di pestamu demi membela kebenaran, mereka juga tidak akan berpangku tangan begitu saja. Tanda petik. Mendadak ada orang datang melapor, Taya, Cuon Tio Yantu datang memberi selamat. Kieti Yang Lim mengerutkan alis, aku tidak suka pada orang ini, dia mengira dengan uang apapun bisa dialakukan, dia juga selalu membawa-bawa jabatan, aku malas melayani dia, Tian Xia, biar kau saja yang menemani dia, kalau bisa jangan biarkan dia masuk. Setelah Soh Tian Xia mendapat perintah, dia langsung keluar, tapi tidak lama kemudian dia kembali lagi dan berkata, Su Siok, ada hadiah dari Tio Yantu, dia datang bersama orang pertunjukan. Apakah mereka adalah Lan Tiang Siang Set? Tanya Kieti Yang Lim. Aku belum sempat bertemu dengan mereka, tapi kemungkinan besar benar, dua orang tua dan empat orang muda, dua laki-laki dua perempuan, kata Soh Tian Xia. Sesuai perhitunganku, tapi dengan care seperti itu, ini di luar dugaanku, aku akan menjemput mereka, kata Kieti Yang Lim. Kieto aku, biarlah Xiao Tai yang kesana, aku lihat dulu, apakah itu memang mereka, kata In Tiong Ho. Betul, lebih baik In Heng yang kesana, kalau bukan Lan Tiang Siang Set ditolak saja, kalau memang mereka, Lo Sam harus pura-pura tidak mengenali mereka, kita tunggu apa kemauan mereka, kata Tiam Giok Beng. In Tiong Ho mengangguk dan pergi, Soh Tian Xia tidak tenang dia ikut dari belakang. Kieti Yang Lim merasa tidak tenang, tidak lama kemudian Tio Yantu masuk ditemani In Tiong Ho, dari jauh dia sudah memberi hormat. Ketua Kieti, aku terlambat datang, maafkan aku, maaf. Kieti Yang Lim melihat wajah Tio Yantu tidak terang, metu kecilnya memancarkan ketakutan, pasti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, maka dia segera berdiri, mari, mari, Chuan Tio, silakan duduk di sini. Dia menarik sebuah kursi memaksa Tio Yantu duduk di sisinya, kemudian berkata, Tuan, kantorku sudah menerima titipan dari Anda, tapi kami tidak dapat tepat waktu berangkat, aku minta maaf, sekarang hari ulang tahun ku, Chuan memberi hadiah besar, sungguh membuatku merasa tidak enak. Dengan ketakutan Tio Yantu pelan-pelan memberitahu, Ketua Kieti, aku benar-benar minta maaf, aku diancam oleh orang-orang dari kelompok itu, aku terpaksa kemari. Chuan Tiong Lin pura-pura tidak mengerti dan bertanya, apa maksud Tuan? Dengan suara lebih rendah Tio Yantu berkata, kemarin malam orang-orang dari kelompok itu datang ke rumahku dan memaksaku membawa mereka ke pesta ulang tahun Tuan, kalau tidak mereka akan membunuh keluargaku. Kieti Yang Lim tersenyum, tenanglah, Chuan Tio, aku sudah tahu identitas mereka, mereka ada sedikit selisih denganku, tidak disangka mereka telah merepotkan Tuan. Mereka mengancam aku harus menarik kembali kontraku dengan ketua, mereka yang akan mengantar barangku dan mereka menjamin barangku akan tiba dengan selamat dan gratis sampai di tujuan. Mereka dulu adalah perampok terkenal, jaminan mereka bisa dipercaya, kata Kieti Yang Lim. Tapi aku tidak berdaya kepada mereka, biar rongkos Anda lebih mahal satu kali lipat, aku merasa lebih mantap menitipkan barangku kepada ketua Kie. Mengapa? Kalau Chuan menerima ide mereka, Chuan bisa irit 120 ribu cil perak. Itu adalah harta benda yang ku simpan seumur hidup, aku tidak berani bertindak gegabah, memang persyaratan mereka menarik tapi tidak ada jaminannya, mana mungkin aku bisa percaya kepada mereka begitu saja, lebih baik aku mengeluarkan uang, dan aku juga berharap ketua Kie sendiri yang mengantarkan barang-barangku. Mengapa harus aku yang mengantarkannya? Karena menurut mereka, kalau ingin barangku selamat sampai di tujuan hanya ada dua kera, pertama, mereka yang akan mengantarkannya, kedua, ketua Kie sendiri yang mengantarkan barangku, kalau tidak akan terjadi sesuatu. Apa maksud mereka tanya Kie Pishia? Ini adalah rencana lantian siang set, kalau Chuan Tio membatalkan kontrak, nama Kie Susyok akan tercemar, kalau Kie Susyok sendiri yang mengantarkan barang Chuan Tio, sepanjang jalan mereka akan menggunakan berbagai macam care untuk membuat Kie Susyok kerepotan, jelas Soe Tiansya. Itu sangat berbahaya, ayah, jangan layani mereka kata Kie Pishia. Kie Tiang Lim menarik nafas panjang, anak bodoh, mereka sudah mengajak bertarung, mereka memaksaku harus menerimanya, Chuan Tio, aku terima barang titipanmu, kau tidak perlu menambah uang bonus, kita tetap akan jalankan apa yang telah kita sepakati, sekarang, aku harus bertemu dengan mereka, Tiansya, orang-orang yang dibawa oleh Chuan Tio persilahkan masuk. Soe Tiansya segera pergi, Lan Tiang Siang Set datang untuk membalas dendam dan hal ini adalah rahasia, maka Kie Tiang Lim tidak memberitahukan masalah ini kepada banyak orang, hanya berpesan kepada orang-orang perusahaan, mereka harus berhati-hati. Maka banyak hadirin yang tidak mengetahuinya, begitu tahu ada sekelompok orang yang datang memberi pertunjukan tamu-tamu malah senang. Tidak lama kemudian, Soe Tiansya membawa enam orang, yang paling depan adalah dua orang pak tua dengan tangan hanya tinggal sebelah, di belakang mereka ada dua pemuda bertubuh tegap, wajah mereka terlihat sangat kuat, paling belakang adalah dua gadis berumur 18-19 tahun, kecantikan mereka ada 70 persen, sedangkan 30 persennya adalah genit. Begitu Siang Set masuk ke dalam ruangan, dua gadis itu dengan empat. Metu genit terus melihat sekeliling, banyak laki-laki muda yang cabul membuka mati mereka dengan lebar-lebar. 20 tahun yang lalu, Kie Tiang Lim pernah bertarung dengan Lan Tiang Siang Set, tapi karena lama tidak bertemu mereka, maka dia tidak begitu ingat, kalau bukan In Tiang Ho yang memberitahu dulu, dia tidak akan mengenali mereka, karena mereka terlihat sangat tua, sebetulnya umur Siang Set tidak berbeda jauh dengannya, tapi karena mereka kurus, kering, juga lesu, maka mereka terlihat lebih tua darinya sekitar 10 tahun lebih dan tidak tampak sejahat dulu. Kie Tiang Lim pura-pura tidak mengenali mereka, dan bertanya, siapa pemimpin kelompok ini? Salah satu dari pak tua itu menjawab, aku Ye U Lo Ji, itu adalah adikku Ye U Lo Sem, kedua gadis ini adalah anak angkatku, Ye U Bu E Nio dan Ye U Leng Nio, kami adalah kelompok keluarga, maka tidak ada pemimpinnya hanya karena aku lebih tua. Aku yang bicara di sini, kalau ketua mempunyai pesan, tinggal beritahu kepadaku. Kie Tiang Lim tahu Ye U Lo Ji dan Ye U Lo Sem adalah Ye U Ji Tong, Ye U Sem Tong, kedua pemuda itu adalah keturunan Ye U Ta Tong, tapi Kie Tiang Lim tetap tersenyum dan bertanya, pertunjukan apa yang kalian kuasai, apakah Ye U Lo Pek bisa memberi tahuku? Ye U Ji Tong tertawa, katanya, aku tahu yang datang hari ini adalah orang-orang berilmu tinggi di dunia persilatan, kalau ilmu kami tidak tinggi, kami tidak akan berani datang, kami sudah menciptakan sebuah pertunjukan, tapi belum diberi nama, sesudah diperagakan nanti, harap tuan-tuan sendiri yang memberi nama. Kie Tiang Lim tidak tahu apa rencana mereka, hanya di dalam hati sudah waspada, dia berkata, baiklah, asal semua orang senang, aku pasti akan berterima kasih kepada kalian. Ye U Ta Tong berkata, senang atau tidak, aku tidak bisa jamin, hanya saja aku jamin permainan ini belum pernah kalian lihat. Dia segera berpesan kepada dua gadis itu, Taniu, Jiniu, cepat pasang panggung. Gadis yang lebih tua bernama Ye U Bwe Niu langsung membuka bungkusan yang mereka bawa, begitu bungkusan dibuka semua orang merasa terkejut, karena barang yang tersimpan di dalam bungkusan itu adalah pisau tipis berukuran 10 inci, jumlahnya ada beberapa puluh, dia berdiri dan mengangkat bungkusan itu dan berkata, aku beri hormat dengan Tian Li Sem Ho A, Dewi menaburkan bunga. Kemudian dia bernyanyi sambil menari tanpa musik, lalu mengambil pisau tipis dari bungkusan kain itu, satu per satu pisau dilempar ke bawah, lagunya merdu, tapi tidak ada seorang pun yang benar-benar mendengarnya, karena gerakannya terlalu berbahaya, satu per satu pisau dilempar, tapi pisau tertancap di bawah dengan lurus, begitu lagunya selesai, 81 pisau sudah terlempar habis, menjadi barisan pisau berbentuk persegi. Orang-orang yang ada di sana kebanyakan adalah pesilat tangguh, sesudah melihat ilmu silat YWNU, semua menghembuskan nafas, melihat jurus ini saja bisa dikatakan di dunia jarang ada yang bisa menyaingi, sekarang orang-orang yang ada di sana baru mengetahui kalau grup pertunjukan ini bukan sembelarang pertunjukan, tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan karena terkejut, Kieti Yang Lim dan Ciam Giok Beng ikut tertegun. Tiba-tiba di luar ada yang bertepuk tangan, dan berteriak, Bagus! Lagu ini di atas langit baru ada, di dunia ini mana mungkin bisa didengar untuk kedua kalinya. Seorang kongcu muda berdiri di depan pintu, hanya Soe Tiansya dan Tio Yantu yang mengetahui kalau dia adalah Lim Hood Kiam yang mereka temui dua hari lalu di rumah makan. Dengan tersenyum dia masuk, sambil membawa sebuah undangan besar, di atas undangan tertulis Lim Hood Kiam yang menerima, dia memberi hormat kepada Kieti Yang Lim, aku datang untuk memberi selamat. Hanya saja orang-orang yang menjaga pintu sedang tertarik pada lagu dan tarian nona ini, terpaksa aku masuk sendiri. Kieti Yang Lim menerima undangan itu, dia masih mengucapkan beberapa kata-kata permintaan maaf, dia melihat Ciam Giok Beng sangat perhatian kepada pemuda itu, dia sengaja mengenalkan mereka, dia adalah Toa Suhengku Ciam Giok Beng, kami sangat menyukai keluasanmu. Tanda petik. Keluarga Yeu mendengar nama Ciam Giok Beng mereka sangat terkejut, hanya Lim Hood Kiam yang berkata dengan santai, apa kabar, Ciam Ciam Pue? Ciam Giok Beng melihat dia seperti tidak mengenalinya, lalu dia memancing lagi, apakah gurumu baik-baik saja? Lim Hood Kiam balik bertanya, apakah tetua mengenali guruku? Beberapa hari yang lalu, muridku Soe Tian Xia sudah membuatmu marah, waktu pulang dia memberitahuku kalau Lim Heng mempunyai ilmu silat yang tinggi, aku kira pasti diwariskan dari seorang guru yang sangat hebat, mungkin aku kenal dengan gurumu atau mungkin kami teman lama. Dengan santai Lim Hood Kiam menjawab, Ciam Lo Ciam Pue Salah, aku tidak pernah punya guru, otomatis aku tidak mempunyai guru, lebih-lebih guruku bukan teman Ciam Pue. Kalau begitu kepandayan Lim Heng apakah warisan dari keluarga sendiri? Betul. Ilmu silatku ku pelajari dari ibuku, waktu ibuku berumur 19 tahun, dia sudah menjanda dan tidak pernah bertemu dengan orang lain, tidak mungkin Ciam Pue mengenali ibuku. Wajah Ciam Giyok Beng menjadi merah, berkata, aku terlalu ceroboh, mari duduk di sini. Lim Hood Kiam melihat Tio Yancu dan berkata, ada tiga macam bau yang membuatku alergi, begitu bau ini tercium olahku, aku jadi ingin muntah. Pertama adalah rasa garam, bau tembaga, dan bau tinta, hari ini adalah hari ulang tahun Kielon Hiong, aku takut berbuat tidak sopan, maka lebih baik aku duduk agak menjauh. Maka dia berdiri di sisi panggung, dia menarik kursi, kata-katanya membuat Tio Yancu gemetar karena marah, pemuda itu terang-terangan menyindir kepadanya, rasa garam, dan bau tembaga masih lumayan, tapi tinta yang paling dibenci, artinya dia menuduh Tio Yancu korupsi, karena orang tidak terang-terangan mengatakannya, meski marah dia terpaksa diam. Tapi Kiepi Sia sudah melotot dan berkata, orang ini terlalu sombong, aku harus memberi pelajaran kepadanya. Tapi Soutian Sia pelan-pelan berkata, dia datang mencariku untuk bertarung, harap Sumoy bisa menahan diri. Ye U Bwe En Imar mulai tertawa genit kepada Lim Hud Kiam, aku sudah menyanyi dari tadi, hanya Kong Cu yang bisa menikmatinya. Lim Hud Kiam tertawa terbahak-bahak, orang lain bukan tidak menikmati lagu yang Nona nyanyikan, tapi hanya takut senjata yang ada di tangan Nona, maka mereka diam, apakah Nona masih mempunyai teknik andalan lain yang belum dikeluarkan, ayo keluarkanlah, biar aku membuka matu dan telingaku. Sewaktu Ye U Bwe En Imar akan membuka suara, Ye U Leng Nio dengan cepat berkata, Cici, jangankah sendiri yang memborong menyanyi, aku juga ingin mendapat bagian. Sesudah itu dia meloncat dan mendarat di atas sebuah ujung golok, dengan tertawa dia berkata, aku akan memberi sebuah pertunjukan, namanya berguling di atas papan paku, harap tuan-tuan bisa menikmatinya. Sesudah itu dia bersalto ke belakang dan jatuh lurus di atas ujung golok, tubuhnya masih berputar baru turun, tapi bajunya sama sekali tidak sobek. Kalau dilihat sekilas, dia seperti berguling-guling di atas ujung golok, tapi orang yang berilmu silap tinggi bisa melihat kalau tubuhnya dan ujung golok masih ada jarak satu inci, hanya sepatu kain yang disulam dengan bunga peoni hitam berada di atas ujung golok. Care ini lebih sulit dibandingkan dia menggunakan tenaga dalam untuk menahan golok atau pisau, kaki menginjak ujung golok tapi tidak terluka, mungkin orang-orang yang sedang menonton itu hanya separuhnya yang sanggup berguling-guling di ujung golok dan tidak terluka, mungkin separahnya lagi tidak sanggup melakukannya, dia berbaring di atas ujung golok dengan jarak satu inci, semua mengandalkan tenaga kaki, dia masih bisa berputar, gerakannya tidak kacau, tubuhnya tidak goyang, ini adalah ilmu meringankan tubuh yang paling tinggi, ciam giyok beng dan kieti yang ling belum tentu bisa melakukan ini. Maka begitu dia turun, hanya ling hut kiam yang bertepuk tangan, bagus! Bagus sekali, Wangi mengikuti angin datang, membuat orang menaruh perhatian. Tanda petik, Ye U Leng Nio dengan genit segera berkata, di ruangan ini ada tiga ribu orang tamu, tapi yang tahu aku hanya Tuan, Kongcu benar-benar hebat. Lim hut kiam tertawa terbahak-bahak, ini bukan karena aku yang tahu, melainkan orang-orang hanya melihat golok di bawah nona, hanya aku yang melihat nona di atas golok, yang lain melihat bahaya, aku melihat kecantikan nona. Kata-katanya sombong juga bernada tidak senonoh, berkata tidak senonoh kepada Ye U Leng Nio, berkata sombong kepada para tamu yang berada di sana, kecuali keluarga Ye U, semua orang tidak suka kepadanya, Soutian Xia adalah orang yang diajaknya bertarung, maka dia yang lebih tidak sabar, dia menjawab, maksud Heng Te, semua orang buta, hanya kau sendiri yang punya mata. Lim hut kiam tidak peduli, dia tersenyum, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin menunjukkan perasaanku. Soutian Xia bertambah marah lagi, hanya kau yang ada sini, semua orang di sini kau anggap kampungan. Lim hut kiam tersenyum, Mete melihat, hati berpikir, apa maksudnya, Chuan sendiri yang tahu tidak perlu tanya kepadaku. Tangan soh Tian Xia sudah berada di atas pepegangan pedang yang terselip di pinggang, Chiam Giok Beng. Membentak, Tian Xia, ada pertunjukan bagus kau tidak menonton, apakah kau ingin berkelai? Lim hut kiam tertawa, katanya, apakah toh aku mendengar, gurumu sedang memanggilmu, toh aku harus belajar bersabar, kalau tidak kau akan membuat Chiam Chiam Pue Malu, dua gadis ini juga akan menertawakanmu. Terpaksa Soutian Xia kembali ke tempatnya, Chiam Giok Beng tertawa kepada Lim hut kiam, muridku yang tidak berguna itu sudah diajari olahmu, aku pun mendapat banyak pengetahuan, maka mari kita bersulang untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuan. Maka dia mengangkat cangkir yang memang sedang dipegangnya karena Lim hut kiam tidak mempunyai cangkir, dengan tertawa dia meminta kepada Yeuleng Nio, Nona, aku ingin meminjam sebuah benda. Apa yang Kong Chu inginkan? Lim hut kiam menunjuk kaki bawah, Chiam Chiam Pue ingin bersulang denganku, tapi aku tidak mempunyai cangkir, maka aku ingin meminjam cangkir sepatu. Yeuleng Nio mundur selangkah, dia mengangkat sebelah kakinya dan berkata, kalau Kong Chu tidak takut kotor, silahkan Kong Chu sendiri yang membukanya. Tamu-tamu melihat kaki Yeuleng Nio sedikit dilipat, mereka tahu Yeuleng Nio ingin menguji ilmu silat Lim hut kiam, karena kalau dia menendang, tenaganya akan sangat besar, pasti akan ada perubahan-perubahan yang bermacam-macam, karena itu tamu-tamu menunggu apa yang akan Lim hut kiam lakukan, maka suasana pun menjadi tegang. Tapi Lim hut kiam seperti tidak peduli, dia melihat sepatu ukuran kecil itu dan tertawa lues, melantunkan puisi adalah pekerjaan seorang penyair, minum sambil melihat sepatu seorang gadis adalah care yang tidak sopan, apakah Nona tidak marah bila aku membuka sepatumu. Yeuleng Nio mau tertawa genit, aku harus berterima kasih, dari tadi Tuan tidak memandang remeh kepada kami, jangankan sebelah sepatu, bila Kong Chu meminta nyawaku, aku akan memberikannya. Lim hut kiam menjulurkan tangannya, berkata, kalau Nona berkata seperti itu, aku akan meminta nyawa Nona sekarang. Dia mengeluarkan tangan kiri, tangan kanan tiba-tiba melayang, menotok tenggorokan Yeuleng Nio, dia sama sekali tidak melihat, tapi jurusnya tepat mengenai sasaran, hal ini membuat Yeuleng Nio mau terkejut, dia mendorong tubuhnya bersalto ke belakang, dia berusaha menghindari serangan Lim hut kiam. Lim hut kiam seperti tahu kalau dia akan bergerak seperti itu, maka dia pun mengikuti bersalto ke depan, tangan kanan yang menotok ditarik kembali untuk memegang pinggang Yeuleng Nio sambil berkata, Nona, berdirilah yang benar, di belakangmu ada golok, kalau sampai tertusuk itu bukan hal yang menyenangkan. Yeuleng Nio cepat keluar dari pelukannya, kami tiap hari mencari makan di atas ujung golok, setiap saat nyawa kami selalu terancam, bukankah tadi Kongcu berkata kalau Kongcu menginginkan nyawaku? Aku hanya bergurau, mengapa Nona menganggap begini serius? Nona begitu cantik, orang Shilim ingin menaruhmu di rumah, mana mungkin aku tega membunuhmu? Pinggangmu memang terbuat dari papan, tapi kaki Nona terus berdiri dengan kaki telanjang akan terasa dingin, lebih baik duduk di sana untuk beristirahat. Yeuleng Nio benar-benar terkejut, sebab dia baru melihat tangan kiri Limhut Kiam sedang memegang sebelah sepatunya, pasti dengan Ker pukul sini pukul sana, kemudian dia membuka sepatunya, maka dia mulai merasa takut juga aneh kepada pemuda itu, dia terpikir Ker ini, pasti orangnya mempunyai rencana yang matang, apalagi dalam keadaan tergesa-gesa membuatnya kehilangan sepatu, tapi dia sendiri masih tidak merasakannya berarti ilmu silatnya sangat tinggi. Dia melihat ke arah Yew Jitong, mereka sama-sama merasa terkejut, terlihat mereka juga kebingungan dan tidak tahu apakah orang ini adalah kawan atau lawan. Kalau dia kawan mengapa di tempat umum ini dia membuat mereka malu, sebab di dalam sepatu kedua gadis ini tersimpan senjata rahasia, kali ini mereka datang untuk membalas dendam, mereka tidak yakin dengan ilmu silat mereka, semua berharap sepatu kedua gadis itu bisa membuat mereka sukses. Kalau dia lawan, dia pasti orang kieti yang ling, tapi mengapa dia membuat keributan di rumah makan dan memilih hari ini bertarung dengan Soe Tiansya, dia benar-benar ingin membuat muka perusahaan perjalanan suhai malu, maka tidak mungkin dia adalah teman mereka. Yew Jitong agak tenang, dia segera mendekat dan memberi hormat. Kongcu, anak angkatku masih muda dan tidak berpengalaman, dia telah membuat Kongcu marah, Sekarang Kongcu sudah memberi pelajaran kepadanya, aku harap Tuan mau mengembalikan sepatunya. Lim Kut Kiam berkata, Maksudku bukan seperti itu. Ciam-ciam Pue ingin bersulang denganku, maka aku meminjam sepatu nona ini untuk dijadikan cangkir. Kalau dia tidak marah, aku sudah merasa sangat berterima kasih, membuatnya marah atau memberinya pelajaran, semua itu harus punya muka tebal untuk memilikinya, tapi sesudah selesai ku pergunakan, aku akan mengembalikan sepatu itu kepadanya. Wajah Yew Jitong terus berubah, Yew Bue Nyo dengan tertawa menghampirinya, Kongcu, menggunakan sepatu perempuan sebagai cangkir arak, hanya terpikir oleh Kongcu dan merasa senang, tapi Kongcu sudah membuat adikku malu karena membuka sepatunya di depan banyak orang, bagaimana kalau Tuan mengembalikan sepatu itu kepadanya, dia akan merasa sangat berterima kasih. Lim Kut Kiam tersenyum, boleh, suruh dia ambil sendiri, terima kasih, Lim Kongcu Yew Leng Nyo datang dengan cepat. Lim Kut Kiam tetap tersenyum, ucapan terima kasihnya jangan terlalu awal, begitu sepatu sampai di tanganmu, berterima kasih pun belum terlambat. Apa maksud Lim Kongcu tanya Yew Leng Nyo? Sewaktu aku ingin meminjam sepatu, kau sendiri yang menyetujuinya, tapi kau tidak membukanya sendiri lalu diberikan kepadaku, hanya menjulurkan kaki menyuruhku membukanya sendiri, semua itu apa maksudnya? Yew Leng Nyo tidak bisa menjawab, Lim Kut Kiam tertawa dan berkata lagi, kita saling tahu, maka tidak perlu berpura-pura kau ingin mengujiku, kalau aku benar-benar membuka sepatumu, nyawaku yang akan melayang, kalau tidak bermain. Taktik dan membuka sepatumu, benar-benar bukan hal yang mudah kalau sekarang tanpa syarat aku mengembalikan sepatu ini kepadamu, bukankah aku yang rugi? Syarat apa yang Kongcu inginkan tanya Yew Leng Nyo? Kau harus berusaha merebutnya kembali. Apakah Kongcu sengaja mempersulit kami? Tidak ada maksud seperti itu, karena kita tidak saling denam, hanya saja aku adalah orang yang tidak mau dirugikan begitu saja, lebih-lebih tidak mau dibuat malu, meminjam sepatu untuk dijadikan cangkir arak, aku sudah bicara di depan banyak orang, maka aku tidak bisa menarik kembali ucapanku, biar aku meminjamnya untuk dijadikan cangkir arak, kalau tidak kalian yang cari gara-gara denganku kata Yew Jitong, untuk apa Kongcu terus membuat kami yang sedang mencari sesuap nasi ini jadi kebingungan? Lim Hud Kiam berkata, dengan ilmu kedua gadis ini, kalian bukan orang yang menjual ilmu untuk mencari makan, aku hanya ingin mengembalikan mukaku, mengapa kalian tidak memberi kesempatan kepadaku? Kongcu, bagaimana kalau aku berlutut untuk meminta maaf tanya Yew Leng Niu? Tidak, kalau tidak ingin kedua belah pihak kebingungan, sesudah selesai minum, aku akan segera mengembalikannya, kalau tidak, rebutlah sendiri sepatumu dari tanganku. Yew Jitong berpikir sejenak dan berkata, kalau ini memang keinginan Kongcu, kami tidak bisa bilang apa-apa. Aku hanya meminjam sepatu ini untuk minum, tidak bermaksud lain, kalian yang membesar-besarkan masalah kata Lim Hud Kiam. Yew Leng Niu dengan dingin berkata, semenjak aku memakai sepatu itu, sepatu itu belum pernah ku cuci, sepatuku sangat kotor, kalau sampai membuat perut Kongcu tidak nyaman, jangan salahkan aku. Lim Hud Kiam tertawa terbahak-bahak, tidak, tidak, di bawah bunga mawar kalau tidak mati jadi setan pun aku rela, sepatu ini lepas dari kaki Nona, masih ada bau wangi Nona, walaupun ada racun yang membuat usus berlubang, aku juga rela. Keluarga Yew yang terdiri dari enam orang dengan marah terus melihat dia, dan tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Lim Hud Kiam tertawa, dia berjalan ke meja sebelah untuk mengambil poci arak, kemudian menumpahkan arak ke dalam sepatu, kemudian dan meminumnya, sesudah itu dia melempar sepatu itu kepada Yew Leng Niu dan berkata, sepatu mu ku kembalikan kepada Nona, benar-benar berbeda rasanya, terima kasih, Nona. Yew Leng Nimar menyambut sepatunya, dia melihat Lim Hud Kiam baru melihat sepatunya dengan cepat dan memakainya, dan berkata, terima kasih, Kongcu. Sesudah itu dia membalikan tubuh pergi dari sana, Lim Hud Kiam memberi hormat, Ciam-ciam poe karena aku tidak mempunyai cangkir, maka aku tidak bisa bersulang lagi, harap Ciam poe memakluminya. Oh tidak, tidak. Yang harus meminta maaf adalah Kiai Sute karena kau adalah tamunya, cangkir dan mangkuk pun tidak disiapkan olehnya. Kiepi siap berkata pelan-pelan, supek, orang begitu cabul seperti dia untuk apa kita harus bersikap sungkan kepadanya. Meski suara kecil, tapi telinga Lim Hud Kiam sangat tajam, dia sudah mendengar perkataannya, maka dia tertawa dan berkata, memang sikapku tadi agak sedikit kurang ajar, tapi tidak cabul. Ciam Giyok Beng marah kepada Kiepi Xia, hari ini adalah hari ulang tahun ayahmu, kau adalah tuan rumah di sini, mengapa kau malah tidak sopan dan semelarangan bicara. Apalagi Kie Tiang Lin, dia ikut memarahi putrinya, Xia Ji, kau benar-benar keterlaluan, cepat minta maaf kepada Lai Melote. Kiepi Xia melihat tayah dan gurunya melotot kepadanya, hal ini membuatnya malu, dia hampir menangis. Kie Tiang Lim melihat Pia Xia masih tidak mau meminta maaf, sikapnya lebih keras lagi, cepat minta maaf, kalau tidak kau bukan putriku lagi. Ciam Giyok Beng juga menekan, dengarkan kata-kata ayahmu, selama hidupnya ayahmu selalu bersikap sopan kepada orang lain, di pesta ulang tahunnya kau malah menghinatamu, aturan dari mana ini, kalau kau tidak meminta maaf, aku juga tidak mau mengakui kalau kau adalah muridku. Terpaksa Kiepi siap berdiri, hei orang Sien, karena kau adalah tamu di sini, maka aku meminta maaf, tapi aku tetap menganggap kau cabul, ini adalah pandanganku, kalau kau tidak bisa menerimanya, kau boleh mencariku untuk membuat perhitungan. Kie Tiang Lim dan Ciam Giyok Beng benar-benar terkejut, tapi Lim Hut Kiam dengan santai berkata, tidak perlu meminta maaf, membuat perhitungan juga tidak perlu, laki-laki sejati tidak boleh bertengkar dengan perempuan, padahal hari ini aku datang untuk bertarung, tapi bukan denganmu. So Kian Sia marah, kau berjanji bertarung denganku, kita bisa mulai bertarung sekarang juga. Dengan santai Lim Hut Kiam berkata, tidak perlu tergesa-gesa, pesta baru dimulaikah sudah sibuk ingin berkelahi, kau tidak dewasa, aku tidak mau melakukan ini, begitu waktunya tiba aku akan memberitahukannya kepadamu, sekarang duduklah dulu. So Kian Sia ingin membantah, tapi Ciam Giyok Beng sudah membentak, aku dan susokmu belum mati, belum waktunya kau ikut bicara. Melihat gurunya marah, So Kian Sia tidak berani membantah, dengan cepat diaduduk dan menundukkan kepala, Ciam Giyok Beng berkata, aku minta maaf kepadamu. Lim Hut Kiam tetap tertawa santai, tidak apa-apa, anak muda biasanya lebih keras sifatnya, kalau sudah melewati banyak masalah, mereka akan menjadi lebih baik, aku tidak seperti mereka. Nadanya benar-benar sombong, dia lupa kalau dia juga seorang anak muda, tapi kalau bicara seperti seorang petua, maka hal ini membuat tamu-tamu yang ada di sana menjadi tidak suka kepadanya, hanya Ciam Giyok Beng dan Kieti yang Lim mendengarnya sambil tertawa, Kie P Sia dan So Tiansia sangat marah tapi mereka hanya bisa diam. Lim Hut Kiam melihat Ye U Leng Nio dan berkata, aku minta maaf, karena sudah mengganggu Nona selagi memberi penunjukan, sekarang teruskan pertunjukan ini. Ye U Leng Nimar melihat Lim Hut Kiam tidak akur dengan So Tiansia dan Kie P Sia, juga tidak bersikap sungkan kepada Kieti yang Lim maupun Ciam Giyok Beng, dia merasa curiga dan tidak mengerti, siapa orang ini sebenarnya dan datang dari mana. Tapi dia bisa memastikan kalau dia bukan teman Kieti yang Lim, karena senang dia tertawa, lalu berkata, apakah Kong Cu masih ada perintah lain? Aku tidak berani mengatur, karena ini adalah tanggung jawab pemimpin kelompok kalian. Ye U Jitong seperti berusaha mengambil hati anak muda ini, dia tertawa sambil berkata, Kong Cu ingin menonton apa, aku akan menyuruh mereka memperagakan seperti yang Kong Cu inginkan. Ilmu kedua Nona ini sudah ku tonton, benar-benar hebat aku kira kalau kedua kakak laki-laki itu bisa memperagakannya, akan lebih seru lagi, apakah bisa aku menonton akrobat yang mereka mainkan? Ye U Jitong dengan cepat menjawab, kedua keponakanku adalah orang kasar, mereka hanya bisa memperagakan ilmu-ilmu kasar, mungkin malah akan membuat Anda tertawa. Dia segera panggil pemuda yang lebih tua, Al-Yong, Lim Kong Cu ingin melihat ilmu silatmu, berikan sebuah pertunjukan, tapi ingat di sini semua adalah pesilat tangguh, kau jangan membuat kesalahan, nanti akan ditertawakan. Ye U Liyong berdiri di pinggir barisan golok, dia memberi hormat kepada tamu-tamu dan berkata, dari kecil ayahku sudah meninggal, maka aku tidak mendapatkan ilmu yang bagus, aku hanya bisa memperagakan ilmu menangkap setan untuk menghibur tamu. Ye U Jitong berkata, Al-Yong, menangkap setan adalah permainan di waktu pecun, sekarang belum waktunya pecun, bukankah ini terlalu awal? Ye U Liyong berkata sambil tertawa, Ji Siok, aku hanya bisa ilmu ini, maka tidak bisa mencocokannya dengan waktu. Apakah kau tahu kalau memperagakan ilmu ini harus menggunakan banyak alat? Perusahaan perjalanan Suhai adalah perusahaan perjalanan terbesar, semua peralatan yang kupakai, pasti ada di sini, kita coba pinjam pada Tuong Kie. Kie Tiang Lim tahu mereka sengaja seperti itu, dia berpura-pura tidak tahu dan bertanya, benda apa yang kalian butuhkan? Ye U Jitong berkata, anak ini sedang bergurau, dia ingin dengan dua keas mengalahkan dua prajurit, namanya Song Kui Jau Kui, Song Kui adalah seorang pendekta dan seringkali menangkap setan, alatnya mudah didapatkan hanya saja empat setannya sulit dicari, apakah Tuong Kie bisa meminjamkan empat setan untuk ditangkap? Apa nama empat prajurit tanya Lim Hup Kiam? Empat setan yang menggunakan empat macam senjata, golok, pedang, pecut dan golok bergigi. Itu memang susah, Kim Leng Suseng, mereka selalu menggunakan empat macam senjata ini, tapi mereka adalah U Nghiong yang sangat terkenal dan mereka bukan setan, kata Lim Hup Kiam tertawa. Ye U Liong tertawa terbahak-bahak, tidak apa-apa, barisan goloku adalah barisan pintu masuk dewa kematian, asal ada yang bisa kemari, aku akan menganggap dia adalah setan dan menangkapnya seperti menangkap setan. Tamu-tamu yang ada di sana terkejut, sewaktu Ye U Liong menyebutkan empat jenis senjata itu, semua orang tahu kalau dia mengajak bertarung Kim Leng Suseng, tapi tidak menyangka orang ini sampai mengajak bertarung Kim Leng Suseng dalam waktu bersamaan. Kim Leng Suseng berhubungan erat dengan Kie Tiang Lin, Kiam Seng Soe Tiansya adalah sutitnya, sedangkan tiga orang lainnya lagi adalah keponakan kiri dan kanan, terhadap niat Lan Tiang Siang Sat yang ingin membalas dendam, mereka sudah tahu dan sudah mempunyai persiapan, Chiu Seng Bu Takuang pertama yang bertanya, demi meramaikan ulang tahun ketua Kie, mari kita ikut bermain, bagaimana caranya? Sangat sederhana, masing-masing memegang senjata, kita bertarung dengan barisan golok, kalian berempat dengan care apa saja menyerangku, kalian berempat akan aman, karena yang aku peragakan adalah ilmu menangkap setan, tapi bukan setan betulan, paling-paling aku hanya akan menotok kalian, artinya kalian sudah tertangkap. Apakah Won begitu percaya diri bisa melakukannya Bu Takuang tertawa dingin? Kalau bukan naga yang kuat, tidak akan bisa menyeberangi sungai, aku berani bicara, pasti aku punya keyakinan. Tian Seng Ohian Chau berkata, aku tidak malu untuk memberitahu, kalau bertarung di tanah datar kami semua akan bermain denganmu, tapi kalau bertarung dalam barisan, golok aku dan Lim To Aku akan menggunakan senjata berat, dan ilmu meringankan tubuh kami kurang bagus. Apakah Kim Leng Su Seng tidak menguasai semua ilmu? Tanya Ye Uliong. Kiai Seng Lim Piao Leng berkata, ilmu silat itu sangat luas, tidak ada yang berani mengaku kalau seseorang bisa menguasai semua jurus ilmu silat, tidak bisa ilmu meringankan tubuh bukan hal yang memalukan. Seperti kau yang menguasai ilmu dua pena, aku hanya bisa menggunakan kiai kalau kau meletakkan penemu dan bertarung menggunakan kiai denganku, kau juga belum tentu sanggup melakukannya. Ye Uliong berkata, kata-kata Lim Su Hu masuk akal, kalau begitu aku harus merubah barisan golok, dan di tanah datar aku akan bertarung dengan kalian berempat. Tidak perlu, terus terang saja kau hanya mengandalkan barisan ini telah berani bicara dengan mulut besar, kalau di tanah bertarung satu lawan satu, kau pun belum tentu bisa menang, kata Lim Piao Leng. Belum tentu, kita bisa mencobanya sekarang, kata Ye Uliong. Lim Hu Kiam segera berdiri dan berkata, tidak bisa, kau adalah pemain pertunjukan, tidak bisa sembarangan mengajak orang berkelahi, aku sudah membuat janji bertarung dengan mereka, keinginan ini masih belum tercapai, bagaimana mungkin kau dulu yang bertarung dengan mereka? Sebenarnya siapa kau ini? Apakah semua masalah ingin kau urus Lim Hud Kiam melotot? Aku adalah tamu yang diundang, acara yang kau bawakan ini aku yang pilih, kalau kau tidak mau mengikuti keinginanku, aku akan mengusirmu. Melihat Lim Hud Kiam yang terus mengganggu, Ye Uliong merasa kesal, maka dah membentak, coba saja kalau kau berani. Dengan ringan Lim Hud Kiam mendekat, dia tertawa dingin, apakah kau mengira aku tidak berani? Kau boleh coba dulu kelihayanku, kau mengatakan barisan golokmu sangat liai, aku akan berjalan dalam barisan ini, biar kau bisa membuka matamu. Dia meloncat, dan mendarat di sebuah ujung golok, dia terus bergoyang-goyang, sepertinya tubuhnya tidak bisa berdiri dengan seimbang, kemudian dia melangkah ke golok kedua, tubuhnya masih bergoyang, dia melangkah lagi ke golok ketiga hingga ke golok kesembilan, keluarga Ye U mulai tidak sabar, karena golok yang diinjaknya semua melengkung ke atas, golok-golok itu menjadi tumpul dan menjadi benda yang tidak berguna. Akhirnya Ye U liong sudah tidak sabar lagi, dia mencabut dua pena yang tersimpan di belakang punggungnya dan masuk ke dalam barisan itu, tiba-tiba Lim Hood Kiam berteriak, dia seperti akan terjatuh, tapi sewaktu dia akan jatuh pedang yang terselip di pinggangnya dicabut kemudian terdengar suara senjata yang berbunyi, ternyata golok yang tertanam di bawahnya sudah disapu hingga patah. Hal ini membuat Ye U liong bertambah marah, dia terus menyerang, Lim Hood Kiam seperti tidak berani bertarung dengannya, dia hanya berguling-guling di bawah, pedangnya terus disabitkan ke sana-sini, hanya sebentar saja 108 golok itu sudah disapu hingga bersih, Ye U Jitong dengan cepat maju. Menghalangi Ye U liong, kemudian berkata kepada Lim Hood Kiam, apa maksud Kong Chu? Tidak ada maksud apapun, aku hanya mengurusi hal yang tidak ada sangkut pautnya denganku, karena dah membentahku, maka aku ingin memberi pelajaran kepadanya. Apakah Kong Chu tahu siapa kami ini? Tentunya aku tahu, kalian adalah kelompok pertunjukan yang menjual ilmu kalian. Lim Hood Kiam masih bicara terus, kalian datang untuk menjual ilmu ada pesta ulang tahun Tuan Kie, hal ini tentunya tidak akan kuurus, tapi kalau kalian mencari masalah denganku, apakah aku harus pura-pura tidak tahu? Ye U Sem Tong segera datang untuk memisahkan Lim Hood Kiam dengan kakaknya, lalu berkata kepada Lim Hood Kiam, kalau kami datang hanya untuk memberi hormat, apakah Kong Chu tidak akan ikut campur? Itu sudah pasti, kalian datang untuk memberi hormat. Aku pun sama, sebenarnya kita bisa menjadi teman, tapi kalian salah karena kalian terus mencari gara-gara denganku, terpaksa aku bersikap seperti tadi. Apakah Kong Chu adalah teman? kami tanya Ye U Sem Tong. Semua orang di dunia ini adalah teman, apalagi kita tidak pernah saling berselisih, kita bukan musuh. Kalau begitu, buat keponakanku yang kasar ini, aku mewakili keluarga Ye U meminta maaf, kata Ye U Sem Tong. Tidak apa-apa, hari ini entah mengapa selalu saja ada orang yang meminta maaf kepadaku, dan orang yang meminta maaf selalu orang yang telah berumur, hal ini. Membuatku merasa tidak enak hati, apakah hanya orang yang berumur baru mau memandangku? Ye U Leong mengerti apa maksud Lim Hood Kiam, dengan cepat dia berkata, Kong Chu menganggap kami sebagai teman, membuatku merasa menyesal atas perbuatanku tadi. Sebenarnya aku tidak bermaksud mempersulitmu, aku banyak mengurusi hal yang tidak ada sangkut lautnya denganku, sebab aku hanya ingin kau bisa memperagakan caramu menangkap setan. Ye U Leong terpaku, apakah Kong Chu? Kim Leng Su Seng menjadi setan, pertunjukan ini pasti akan ramai, aku pun ingin tahu. Tapi di antara mereka ada dua orang yang tidak bisa ilmu meringankan tubuh, maka acara ini tidak bisa dijadikan pertunjukan, membuat orang merasa menyayangkan hal ini. Supaya acara ini bisa dipertunjukan, aku ada I De, Chu Seng dan Kiam Seng yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang bagus, tentu mereka bisa bermain di atas golok dengan bagus, dua orang lagi bisa berdiri di antara barisan golok, bukankah dengan Care seperti itu bisa dilakukan? Kalau yang berdiri di atas golok begitu turun di bawah golok berarti dia yang kalah, yang di bawah bila terkena golok dan keluar dari barisan golok, itu pun termasuk kalah, apakah Care ini bisa dijalankan? Itu ide yang bagus tapi barisan golok ini sudah dirusak oleh Kong Chu. Kata Yeuliong. Tidak apa, aku hanya merusak sebelah, kedua ujung golok ini tajam, kita bisa membalikannya, barisan ini masih bisa digunakan, kalau kedua belah pihak setuju aku akan segera membuat barisan lagi. So Tian Xia yang pertama protes, aku tidak setuju, Kim Leng Su Seng bukan orang biasa, mana mungkin menyuruh kami empat orang melawan satu orang? Kami tidak akan melakukan hal semacam ini. Lim Kut Kiam marah, jangan mengira kau kuat, kalau kalian bisa menang dalam barisan ini, kepalaku jadi jaminannya. Dia memungut golok-golok yang sudah putus itu, sambil memungut dan menancapkannya kembali, hanya sebentar barisan golok sudah selesai disusun, barisan ini dengan barisan tadi tidak berbeda, sampai tinggi golok yang tertancap di tanah pun sama, hal ini membuat para tamu merasa aneh. Karena golok sebelumnya telah disapu oleh pedangnya hingga putus, setiap golok yang terputus sekitar 2-3 cm sekarang tertancap dengan kondisi yang dibalikan, seharusnya akan lebih pendek 2-3 cm. Tetapi mengapa golok itu tetap sama tinggi dengan barisan awal? Hanya beberapa ahli yang cukup tinggi dalam ilmu silat mengerti apa yang telah terjadi, ternyata sewaktu dia menancapkan golok dengan tenaga dalam dia menarik golok itu hingga memanjang 2-3 cm, dengan tenaga dalam dia menarik golok hingga panjang itu tidak aneh, yang aneh adalah tangannya bergerak sangat cepat, mengeluarkan tenaga dalam secara tidak kentara dan tidak bersuara, begitu barisan telah selesai, orang-orang baru melihatnya. So Tian Xia seperti terkejut dengan tenaga dalam Lim Hud Kiam, maka dia hanya dalam saja. Barisan golok telah selesai, Sung Shou Chai cepatlah naik ke atas panggung untuk memberi petunjuk menangkap setan kata Lim Hud Kiam sambil tertawa. Lim Piao Leng melihat Lim Hud Kiam, berkata, Apakah Chuan menganggap kami akan kalah? Benar, Kepalaku sudah ku jadikan taruhan, Kalau Toh Ako tidak terima, Kepala Toh Ako juga bisa dijadikan jaminan. Tiba-tiba Chiam Giok Beng berdiri, tidak perlu, dengan kemampuan ilmu silat Lim Toh Ako, pasti tidak akan salah dalam memandang pertarungan ini, kalau kalian merasa tidak mempermalukan kami, kalian boleh mencobanya, kalau tidak lebih baik kalian langsung mengaku kalah. Tian Sengoh Yan Chau berkata, Menurut Tuan Chiam, Kami pasti akan kalah untuk meramaikan ulang tahun Chuan Kieh, kalau kami kalah para tamu paling-paling hanya tertawa, jadi tidak apa-apa membuat keramaian. Ye Uliong sudah meloncat ke atas golok teriaknya, Silakan. Buta Kuang mengumpulkan tiga orang kawan lainnya, mereka berunding dan memutuskan dengan care apa mengatasi hal ini, kemudian mereka berpencar dan setiap orang mengambil posisi. Buta Kuang memegang golok, Soutian Xia memegang pedang, mereka meloncat ke ujung golok. Pecutoh Yan Chau adalah pecut besi dengan berat 30 kati, Lim Piao Leng memegang tiga senjata yang bernama Kieh, senjata ujungnya bergerigi. Kieh panjang biasanya dipergunakan di atas kuda, Kieh pendek adalah senjata bertarung untuk jarak dekat, Sekarang tiga kieh sudah dibawanya. Ilmu meringankan tubuh mereka kurang bagus, maka setelah masuk ke dalam barisan ini kaki mereka berada di antara golok-golok yang dipasang dan mereka berdiri dengan kera kuda-kuda supaya tidak mudah bergeser. Tubuh Buta Kuang dan Soutian Xia ringan seperti capung yang bertumpu di atas air. Mereka berjalan di sekeliling barisan golok itu, kemudian bersamaan waktu menyerang, tangan Ye Ulyong memegang dua pena, satu di depan satu di kebelakang, kedua pena itu dengan cepat berganti-ganti posisi, karena serangan sangat cepat, tubuh Ye Ulyong tampak seperti terbang ke atas, dan turun ke arah Lim Piao Leng, Lim Piao Leng yang sudah siap segera menyapu dengan kieh panjangnya. Baru saja Ye Ulyong turun di atas golok, bayangan kieh panjang sudah datang seperti gunung yang menekan, tapi dengan tenang dia menyilangkan kedua penanya mengunci kieh panjang, kemudian dia melayang mengikuti gerakan kieh panjang sambil berteriak, satu sudah kena. Terima kasih telah menonton!